Halo semuanya, kembali lagi bersama Ruang Pelajar Akil. Aku Syifa yang akan membacakan cerita hari ini. Kira-kira aku bakal cerita apa ya? Ada tau nggak? Yuk langsung kita lihat aja. Jadi, hari ini aku bakal baca cerita yang berjudul Bukan Jamu Biasa, ditulis oleh Sabtorini dengan ilustrator Laras Putri dan diterbitkan oleh The Asia Foundation. Langsung kita mulai aja yuk! Klik-klik! Setiap melihat anak-anak bersepeda ke sekolah, Tinuk tambah bersemangat menabung. Dia juga ingin memiliki sepeda seperti mereka. Setahun lagi, Tinuk akan melanjutkan bersekolah di SMP yang cukup jauh. Tentu akan lebih mudah jika dia memakai sepeda. Semoga ibu bisa memberi Tinuk muasaku lebih banyak. Jadi, di sini Tinuk itu melihat teman-temannya yang ke sekolah menggunakan sepeda. Nah, dengan melihat itu, Tinuk jadi semangat nih untuk menabung karena dia merasa dia akan membutuhkan sepeda saat dia masuk SMP nanti. Namun, siang ini ibu pulang dengan jamu yang masih banyak tersisa. Wah, ibu bisa rugi kalau jamunya sering tak laku. Tak akan ada tambahan ruang saku juga untuk Tinuk tabung. Hmm, mungkin Tinuk bisa membantu ibu. Jadi, ternyata ibu dari Tinuk ini adalah penjual jamu. Nah, siang ini ternyata jamu ibu tuh tidak terjual habis ya, teman-teman. Jadi, di sini Tinuk merasa dengan tidak larisnya jamu itu, maka penghasilan ibunya kan akan berkurang. Jadinya, otomatis uang jajahnya si Tinuk juga akan berkurang. Nah, Tinuk di sini bingung. Gimana caranya dia bisa menabung? Tinuk akan membawa jamu ke lapangan. Dia akan menjual jamu itu kepada teman-temannya sebelum bermain sepak bola. Tinuk perlu memindahkan botol-botol jamu dari bakul. Dia tidak bisa mengendam bakul seperti ibu. Jamu, jamu, ayam minum jamu supaya badan sehat, seru Tinuk. Teman-teman Tinuk langsung mendekat. Namun, mereka tidak suka rasa jamu yang rasanya pahit. Mereka hanya mau jamu yang manis. Bahkan ada yang bercanda meminta jamu rasa troberi. Mendengar hal itu, Tinuk mendapat gagasan. Jadi, saat si Tinuk ini menawarkan jamu-jamu itu ke teman-temannya, ternyata lidah-lidah anak-anak ini tuh tidak cocok dengan rasa jamu yang pahit. Dan teman-temannya Tinuk ini nanya nih ke Tinuk, emang gak ada yang manis. Lalu dari situ, si Tinuk mendapatkan ide. Tinuk akan membuat jamu dengan rasa berbeda. Yang penting manis. Tinuk mendapatkan banyak kayu manis di dalam ramuan tengulawak. Tetapi, rasanya pedas pahit dan baunya aneh. Tak ada rasa manisnya sama sekali. Jadi, di sini, si Tinuk itu coba masukin kayu manis. Tapi ternyata, rasa kayu manis tuh ternyata gak manis, teman-teman. Nah, lalu setelah itu, Tinuk berpikir, oh takarannya perlu diubah. Tinuk juga akan menambahkan berbagai bahan yang wangi, seperti serai, jahe, atau pandan. Wah, kenapa dapur berantakan? Tanya ibu. Jadi, si ibu ini baru pulang, dan dia melihat dapur kok berantakan. Aku sudah membuat jamu, bu, jawab Tinuk. Coba ibu cicip. Lalu, ibu ya Tinuk mencicipi jamu tersebut. Jamu apa ini? Terlalu wangi dan terlalu manis, ibu mengerutkan hidung. Jamu beras kejol ditambah pandan yang banyak, biar wangi, sahut Tinuk. Hmm, berarti gula dan pandan harus dikurangi. Tinuk juga perlu mencoba berbagai kombinasi rasa. Namun, gula dan kayu manis tinggal sedikit. Tinuk merasa bersalah. Ibu pasti tak punya banyak uang untuk membeli bahan jamu lagi. Tinuk akan menggunakan sebagian tampungannya untuk membeli gula merah dan kayu manis. Saat menunggu antrean di warung, Tinuk melihat rang berisi berbagai jamu kemasan. Ada foto mirip ibu di kemasannya. Wah, menarik juga. Wow, banyak sekali pembeli minuman ini. Apakah nah dikemas dalam botol kecil ya? Botol itu tambah menarik dengan gambar kecil dan nama minumannya. Aha, Tinuk jadi punya ide baru. Begitu sampai di rumah, Tinuk langsung mencari botol-botol kecil. Namun, yang ada hanya botol minum Tinuk. Tinuk menggunakan uang tampungannya lagi untuk membeli botol plastik. Tidak apa-apa. Yang penting jamu buatan ibu bisa lebih laku. Lalu, Tinuk sekarang akan membuat gambar untuk ditempelkan di botol. Gambar apa ya? Tinuk tidak pandemi gambar ibu. Oh, Tinuk tahu. Tinuk menggambar siluat ibu saja. Di bawahnya, dia tuliskan nomor ponsel dan merek jamu. Tinuk menamai jamunya Jamu Gendong Nyonya Marty. Dengan begitu, pembeli akan tahu bahwa ini sama dengan jamu yang biasa dijual ibu berkeliling. Kertas logo tadi lalu diperbanyak di tempat kotak kopi. Digunting dan ditempel di botol. Selesai? Belum. Masih ada yang harus dikejakan Tinuk. Tinuk juga harus membuat tulisan untuk dipasang di depan rumah. Lagi-lagi, Tinuk mengambil uang tabungannya untuk membeli kertas karton dan sepeda warna. Jadi, benar-benar di sini Tinuk itu mengorbankan banyak hal ya teman-teman untuk membantu ibunya dalam menjual jamu. Waduh, bukannya bertambah, uang simpanannya justru makin berkurang. Tinuk harus berusaha agar caranya ini berhasil. Sekarang pekerjaan terakhir. Tinuk harus mempromosikan jamu buatan ibu agar banyak pembelinya. Orang-orang perlu tahu bahwa jamu buatan ibu juga tersedia dalam kemasan botol. Kalau mau pesan jamu, bisa ke nomor ini, kata Tinuk sambil membagikan selebaran. Jamu buatan lana sudah ada. Hore, pembeli pertama sudah datang. Disasal pembeli kedua, ketiga, dan seterusnya. Bukan hanya jamu buatan ibu, jamu buatan Tinuk juga ada peminatnya. Boleh dipesan lewat telepon untuk dikirim ke teman. Tanya seseorang, oh tentu saja bisa. Hampir setiap hari Tinuk mengisi tabungannya. Tahu-tahu, uangnya terkumpul sudah cukup untuk membeli sepeda. Ibu boleh pinjam sepedaku untuk perjualan jamu. Dan ceritanya selesai sampai di situ. Tuh, kira-kira pesan moral apa nih yang bisa diambil para teman-teman? Jadi, pesan moral yang bisa diambil adalah ketika kalian memiliki keinginan untuk menggapai sesuatu, kalian bisa bekerja keras untuk itu. Jadi, apapun usaha yang kalian lakukan itu akan membuahkan hasil yang sangat baik jika diperoleh dengan cara yang baik. Kalian nih, kalau misalkan punya keinginan, misalkan kalian mau beli mainan, mau beli tas baru, mau beli apapun keinginan kalian, kalian bisa berusaha untuk itu dan selalu berperasa kebaik terhadap usaha kalian. Dan itu akan membuahkan hasil yang sangat baik di masa depan. Oke, sekian dari aku membaca cerita hari ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa!